Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semuanya Kali ini kami dari grup 2 akan menjelaskan tentang pengukuran Anggota kelompok kami adalah Aisyah Ramadanti, Naval Atala, Reza Firdaus, Syafira Hakim, dan Yusa Hilkan Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah pengertian pengukuran, jenis-jenis besaran, dimensi, dan alat-alat pengukuran Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau satuan Biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur sebagai acuan Kemudian pengukuran terbagi lagi Untuk pengukuran besaran, satuan, dan dimensi Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka Satuan adalah unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran Atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum Dimensi merupakan cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokoknya yang dinamakan menjadi dimensi Jenis-jenis besaran Nah, besaran itu sendiri terbagi menjadi dua jenis Yaitu besaran pokok dan besaran turunan Nah, ini ada tabel besaran pokok dari uang guru Yang pertama, ada besaran pokok panjang Dengan lambang L satuan meter dan lambang satuannya M Yang kedua, ada masa Lambang besaran pokoknya M Satuannya kilogram dan lambang satuannya kilogram Yang ketiga, ada waktu Ini lambang besaran pokoknya T Satuannya second dan lambang satuannya S besar Yang keempat, ada kuat harus listrik Lambang besaran pokoknya I Satuannya ampere dan lambang satuannya A Yang kelima, ada suhu Lambang besaran pokoknya T besar Satuannya Kelvin Dan lambang satuannya K besar Yang keenam, ada intensitas cahaya Lambang besaran pokoknya IV Satuannya Kandela Dan lambang satuannya CD Yang ketujuh, ada jumlah Z Lawang besaran pokoknya N kecil Satuannya mol Lambangnya mol Yang keelapan, ada sudut binang datar Lambang besaran pokoknya T Satuannya radian Lambang satunya rad Yang ke sembilan, ada sudut ruang Dan satuan ST radian Lambang satuannya SR Nah, setelah besaran pokok Ada besaran turunan Yang pertama, ada luas Yang kedua, kecepatan Yang ketiga, percepatan Yang keempat, gaya Yang kelima, tekanan Dan yang keenam, usaha Nah, besaran turunan ini Untuk satuannya Diturunkan dari besaran pokok Oleh karena itu Ia disebut dengan besaran turunan Nah, untuk lambang lambangnya Untuk luas Ada besar Kecepatan V kecil Kecepatan A kecil Gaya V besar Tekanan P besar Dan usaha W besar Terima kasih Dimensi Dimensi itu adalah Cara besaran tersebut Tersusun atas besaran-besaran Pokoknya Dinamakan dimensi Pada sistem satuan Internasional Ada tujuh besaran pokok Yang berdimensi Sedangkan dua besaran pokok Tambahan tidak berdimensi Ini adalah Tabel Dimensi Sumbernya Dari ruang Buru Ada tujuh Tabel Ada tujuh contoh Dimensi Beserta Lambang Dimensi Dan juga Lambang besaran pokok Selanjutnya Adalah Alat-alat Alat Alat Saya akan menjelaskan Alat tukur Alat tukur Alat tukur Atau Balang M Очень Awat Di gunakan Untuk mengetahui Dari suatu besaran Lalu Berikutnya Ada Contoh-contoh Ada Alat tukur yang ketiga ada nyawa sorok alat ukur diameter keempat ada mikrometer skrup atau bisa disebut ulir sebagai alat ukur panjang juga kelima ada neraca old house alat ukur masa dan keenam ada neraca pegas biasa disebut sebagai dinamometer yang ketujuh ada timbangan digital sebagai alat ukur masa keelapan ada stopwatch sebagai alat ukur waktu dan ke sembilan ada jam pasir yang juga sebagai alat ukur waktu ke sepuluh ada ampere meter untuk mengukur kuat halus listrik ke sebelas ada voltmeter untuk mengukur besar tegangan listrik ke dua belas ada ohm meter untuk mengukur hamatan listrik ke tiga belas ada wattmeter untuk mengukur power listrik ke empat belas adalah multimeter alat ini multifungsi bisa digunakan untuk menghitung hambatan, pergangan, dan arus listrik sebenarnya multimeter ini adalah sebuah alat pergabungan dari voltmeter, amperemeter, dan offmeter lalu selanjutnya ada kwh meter lalu selanjutnya ada kwh meter biasa digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besarnya penggunaan daya oleh pelanggan lalu selanjutnya ada maker untuk mengukur tahanan isolasi dari alat-alat listrik ataupun instalasi-instalasi lalu ada oksiloskop alat ukur listrik menunjukkan hasil dalam bentuk grafik biasanya ada di rumah sakit lalu selanjutnya yang terakhir ada termometer sebagai alat ukur suhu selanjutnya ada study case study case yang kita ambil adalah kalibrasi jadi apa sih itu kalibrasi? kalibrasi adalah proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar kalibrasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten nah jadi kalibrasi ini dilakukan dengan cara membandingkan suatu alat ukur yang akan diperiksa dengan suatu standar ukur yang berserifikat nah selanjutnya mengapa sih alat ukur ini harus dikalibrasi emangnya penting nah yang pertama untuk menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya karena seiring berjalannya waktu dan intensitas pemakaian alat ukur dapat mengalami penurunan performa nah dengan melakukan kalibrasi secara rutin kita bisa mengetahui apakah alat ukur masih sesuai dengan spesifikasi atau harus diperbaiki atau diganti nah yang kedua menjamin nilai ukur yang dihasilkan tertelusur hingga kesatuan internasional nah di dalam sistem kalibrasi dikenal mata rantai ketelusuran hingga kesatuan internasional nah dengan kita mengkalibrasi suatu alat ukur di laboratorium yang terakreditasi maka hasil ukur dapat diterima dimanapun di seluruh dunia karena semua laboratorium kalibrasi akan mengacu pada sumber yang sama yaitu standar kesatuan internasional nah yang ketiga menghindari cacat produksi nah misalkan nih kita di suatu pabrik nah bayangkan misalkan alat ukuran tidak terkalibrasi atau masa kalibrasinya telah lewat tapi masih digunakan untuk mengukur suatu produk nah bagaimana menjamin kepercayaan kualitas produk tersebut bagaimana jika ternyata dapat penyimpangan yang besar nah kita dapat menyingkirkan kekhawatiran ini dengan melakukan kalibrasi secara berkala di laboratorium kalibrasi yang terakreditasi nah yang keempat contohnya lagi ini untuk di pabrik misalkan apakah kondisi penerangan di pabrik sudah memadai atau intensitas cahayanya sudah cukup atau kebisingan tempat kerjanya sudah baik nah hal-hal ini perlu diukur karena berhubungan dengan safety pun harus anda kalibrasi secara berkala demi keselamatan kerja nah yang kelima adalah mendukung kesehatan, keselamatan, dan mencegah cedera nah misalkan ketika kita berkunjuk dokter ketika diukur tekanan darahnya nah apakah sudah benar penunjukkan alat ukurnya atau misalkan ketika menimbang resep obat si dokter atau alifarmasi apakah sudah tepat menimbangnya nah bagaimana jika timbangan yang digunakan memiliki penyimpangan yang besar nah apakah itu akan berpengaruh buruk bagi pasiennya dengan kalibrasi yang benar pelayanan kesehatan pun akan semakin menangkan dan tentunya mencegah hal-hal buruk yang tadi bisa terjadi nah selanjutnya ini ada referensi dari presentasi yang sudah kita lakukan tadi nah selanjutnya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh